Intro Sahabat dokter gigi channel setelah gigi yang dicabut lukanya sudah sembuh atau sekitar 1 bulan setelah pencabutan gigi sebaiknya gigi yang ompong tersebut segera dipasang gigi palsu karena kalau tidak dipasang gigi palsu bisa menimbulkan efek macam-macam seperti yang sudah dipaparkan di video saya sebelumnya yang berjudul akibat gigi yang dicabut dibiarkan ompong tidak dipasang gigi palsu nah kembali ke permasalahan gigi palsu jadi gigi palsu itu macam-macam ya jenisnya dan juga bahannya nah berikut ini akan dipaparkan mengenai jenis-jenis atau macam-macam gigi palsu semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan gigi palsu yang tepat untuk kondisi rongga mulut kita jadi jangan kemana-mana tetap di dokter gigi channel langit boleh mendung hati boleh kelabu tetapi gigi harus sehat selamat datang di dokter gigi channel sahabat dokter gigi channel gigi palsu terbagi menjadi dua yaitu gigi palsu lupasan dan gigi palsu cekat atau permanen gigi palsu lupasan adalah gigi palsu yang dapat dibuka pasang oleh pasien sedangkan gigi palsu cekat atau permanen adalah gigi palsu yang dipasang permanen sehingga tidak bisa dibuka pasang oleh pasien nah sekarang kita langsung aja nih ke gigi palsu yang pertama yaitu lepasan gigi palsu lupasan terdiri dari beberapa jenis yang pertama yaitu gigi palsu lupasan berbahan akrilik gigi palsu ini merupakan gigi palsu yang paling ekonomis dibanding gigi palsu lainnya desain gigi palsu ini terdiri dari gigi palsunya itu sendiri yang terbuat dari akrilik dan plat atau landasan atau basis yang berwarna pink dan terbuat dari akrilik juga ketebalan plat dari gigi palsu lupasan akrilik ini sekitar 2 mm dan terdapat cengkram atau kawat sebagai pegangan pada gigi yang tersisa meskipun saat ini ada juga yang didesain tanpa cengkram atau kawat gigi palsu lupasan akrilik ini ada yang hanya untuk sebagian atau beberapa gigi dan ada juga yang untuk seluruh gigi atas dan bawah kelebihan gigi palsu lupasan akrilik yaitu harganya yang lebih ekonomis lebih ringan dan kebersihan lebih baik karena bisa dilepas pasang atau dibersihkan setiap saat sedangkan kekurangannya yaitu terdapat cengkram atau kawat yang lama-kelamaan dapat membuat sebagian akar gigi terkikis dan warnanya yang lama-kelamaan dapat berubah seiring dengan pemakaian sehingga terlihat berbeda dengan gigi asli di sebelahnya gigi palsu lupasan yang berikut adalah gigi palsu lupasan yang terbuat dari plastik elastis yang lebih populer di kalangan masyarakat sebagai falplas gigi palsu ini terdiri dari gigi palsunya itu sendiri yang terbuat dari akrilik dan landasan atau platnya yang terbuat dari falplas yang sifatnya lebih lentur dibandingkan dengan gigi palsu lupasan dari bahan akrilik pada gigi palsu ini tidak dibutuhkan kawat platnya lebih tipis dibanding dengan gigi palsu akrilik keuntungan dari gigi palsu ini yaitu lebih lentur daya cengkram kegusi yang lebih kuat, lebih tipis, sehingga lebih nyaman tidak dibutuhkan kawat atau cengkram seperti pada gigi palsu lupasan akrilik yang dapat menyebabkan sebagian akar terkikis dan warna platnya yang lebih mudah disesuaikan dengan gusi sehingga lebih estetis kekurangan dari gigi palsu lupasan berbahan falplas ini yaitu karena memiliki daya cengkram yang sangat kuat kegusi sehingga bisa mengiritasi gusi harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan gigi palsu berbahan akrilik juga menjadi kekurangan dari gigi palsu lupasan berbahan falplas gigi palsu lupasan lainnya yaitu yang terbuat dari bahan termosens gigi palsu lupasan yang terbuat dari bahan termosens ini mirip dengan falplas karena cukup elastis dan lentur serta tidak mudah patah jenis lain dari gigi palsu lupasan yaitu kerangka logam gigi palsu lupasan kerangka logam ini gigi buatannya dari akrilik atau porselen sedangkan landasannya terbuat dari logam kelebihan dari gigi palsu ini yaitu cukup kuat karena berbahan logam sehingga landasannya bisa dibuat lebih tipis dan lebih kecil yang membuat pasien lebih terasa nyaman meskipun demikian gigi palsu lupasan kerangka logam ini juga tetap memiliki kekurangan yaitu tidak estetis karena landasannya terbuat dari logam sahabat dokter gigi channel setelah tadi kita membahas mengenai gigi palsu lupasan sekarang kita beralih ke gigi palsu cekat atau permanen nah gigi palsu cekat atau permanen ini terdiri dari beberapa jenis yang pertama yaitu mahkota jaket atau crown gigi palsu ini terbuat untuk menyelimuti gigi asli yang sudah rusak tetapi akarnya masih berfungsi dengan baik bahan dari mahkota jaket ini bisa terbuat dari resin akrilik porselen, logam, serta kombinasi antara porselen dan logam gigi palsu ini membungkus gigi yang sudah rusak dengan cara dilekatkan menggunakan lem khusus gigi sehingga tidak bisa dilepas pasang oleh pasien berikutnya yaitu gigi tiruan jembatan atau bridge gigi tiruan jembatan adalah gigi tiruan sebagian yang dilekatkan secara tetap dengan menggunakan lem khusus pada satu atau lebih gigi penyangga sehingga gigi penyangganya terlebih dahulu harus dikikis untuk dilekatkan gigi palsu kekurangan gigi palsu ini yaitu harus mengikis gigi sebelahnya sebagai penyangga atau penahan yang terakhir adalah implan gigi gigi palsu ini merupakan gigi palsu yang paling mahal dibandingkan gigi palsu lainnya gigi palsu ini dibuat dengan menanamkan alat berbentuk seperti sekrup ke dalam gusi yang berfungsi untuk menggantikan akar gigi lalu di bagian atasnya dipasangkan mahkota tiruan pemasangan gigi palsu ini lebih rumit dan perlu persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum pasien dibuatkan implan nah sahabat dokter gigi channel itu adalah pemaparan dari macam-macam atau jenis-jenis gigi palsu semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi kita dalam mempertimbangkan untuk memilih gigi palsu yang mana yang sesuai dengan kondisi rongga mulut kita dan tentunya sebelum memasang gigi palsu itu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter gigi yang merawat kira-kira jenis gigi palsu mana yang sesuai dengan kondisi rongga mulut kita dan yang paling penting pasangnya di dokter gigi akhirnya saya dokter gigi juliatri mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kesehatan gigi dan mulut sampai jumpa, bye-bye langit boleh mendung, hati boleh kelabu tetapi gigi harus sehat selamat datang di dokter gigi channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati